Intro Gubernur Papua yang juga tersangka kasus tugaan gratifikasi Lukas NMB kembali mendatangkan tim dokter spesialis dari Singapura Tim dokter tersebut telah tiba di Jayapura, Papua sejak Minggu 30 Oktober 2022 Total ada 3 dokter dan 1 perawat yang datang untuk memeriksa Lukas Lukas diperiksa di rumah pribadinya di distrik Muaratami, kota Jayapura, Papua Pemeriksaan dilakukan sekitar 2,5 jam Dalam keterangan persnya pada Senin 31 Oktober 2022 Kuasa hukum Lukas Petrus Bala Pationa mengungkapkan Dalam pemeriksaan itu Lukas dinyatakan masih belum sehat Cukup lengkap, diawali dengan pemeriksaan pengambilan darah Dan terakhir dengan suntikan, kemudian diberikan obat Hasilnya memang menurut keterangan Bapak Dokter Tony Ini akan dikomunikasikan dengan tim dokter Singapura karena hasilnya dari Pemeriksaan ini akan dilakukan melalui via Zoom untuk langkah-langkah ke depan seperti apa Tapi kondisi Bapak Lukas juga masih tetap seperti sebelahnya itu, masih sakit Adapun Lukas telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua KPK telah memanggil Lukas dua kali, tetapi yang bersangkutan belum hadir karena alasan sakit Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.